Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi di channel Niki Cadya seperti biasa ya yang dimana Game Oble Legends baru update ke versi terbarunya yang dimana juga setiap updatean itu pasti size Game Oble Legends itu makin lama makin bengkak guys ya jadi di video kali ini kita bakal mengasih tips dan tutorial bagaimana sih cara mengatasi lag dan patah-patah pada HP kentang yaitu HP RAM 2, 3, 4 ataupun RAM lainnya oke semuanya so next ke videonya lakabengnya di klik dulu tombol subscribe nya jangan lupa di klik juga tombol share jika video ini bermanfaat guys dan jangan lupa juga untuk kawan-kawan semua untuk mengklik tombol like ya jika menyutupi video ini nah jadi disini so pasti Game Oble Legends baru update ke versi terbarunya yaitu versi untuk patch kali ini patch hero koff guys ya ataupun patch skin-skin terbaru pada koff nah jadi yang dimana ML baru update ke versi yang terbaru so pasti CSG Mobile Legends itu makin besar guys mengingat dulu CSG Mobile Legends hanya sekitar 1GB dan 2GB kemungkinan sekarang udah 6GB guys ya CSG Mobile Legends sekarang dan so pasti HP RAM 2, 3, 4 sekarang udah nge-like patah-patah apupun lagi main ranked war 5v5 so pasti tiba-tiba nge-frame ataupun re-lock sendiri nah jadi untuk video kali ini untuk mengatasi semua lag pada Game Oble Legends kawan-kawan ikuti cara di video ini nah jadi disini bisa kalian lihat ya ini CSG Mobile Legends kita ataupun untuk tampilan Game Oble Legends sekarang dan sebelum akan cara di video ini kawan-kawan so pasti udah download full resort ini semua ya guys ya dan untuk pengguna ML bisa dikombinasikan juga dan next disini ada pembahasan yang paling penting nah jadi pada setiap 1 hero Game Oble Legends ini terdapat banyak skin guys nah dan banyak skin juga ada juga setiap 1 skinnya dan ada efek animasinya bang efek animasi itu yang mana jadi efek animasi itu yang gerak-gerak ini guys ya nah jadi pada video kali ini kita bakal menghilangkan yang namanya itu efek animasi pada Game Oble Legends so pasti ini sangat membantu banget untuk kalian semua yang mengalami nge-like patah-patah nge-freeze ataupun nge-frame ataupun re-lock-re-lock sendiri guys nah jadi pada video kali ini kita bakal menghilangkan efek animasi pada setiap hero Game Oble Legends guys jadi kawan-kawan tenang aja ini sangat worth it banget dan sangat worth it worth it banget guys ya kita hanya menghilangkan efek animasi pada Game Oble Legends bang efek animasi mana ini guys ya yang gerak-gerak apa ini ini disebut dengan efek animasi guys jadi kita hanya menghilangkan efek animasi dan untuk fungsi semuanya itu normal dan jaya guys nah jadi pada video kali ini kawan-kawan wajib download resortnya itu ataupun ininya ya download resortnya itu selesai semua dan untuk pengguna emulet bisa langsung dipasang aja oke jadi langkah pertama itu kawan-kawan keluarkan dulu aplikasi Game Oble Legends ya kita masuk ke aplikasi Zatarchiver dan untuk aplikasi Zatarchiver ini kawan-kawan bisa download aja di playstore karena disini kita menggunakan yang playstore juga dan jika sudah kawan-kawan bisa ke memori perangkat ke Android ke data dan disini kita bakal ngecek berapa si Zage Game Oble Legends sekarang ya oke kita scroll ke bawah nah disini kita klik aja dan klik informasi dan otomatis nanti bakal muncul Zage Game Oble Legends mengingat Zage Game Oble Legends sekarang udah 6GB ya ini cuma 90 MB lagi udah 6GB guys nah disini kita beli aja Zage Game Oble Legends sekarang udah 6GB banget ini udah sangat-sangat bengkak dengan cara ini kawan-kawan bakal menghemat CPU dan kinerja chipset pada HP kalian guys nah jadi disini kita bisa mengingat ya saya sebelum melakukan cara review ini Zage Game Oble Legends kita sekitar 6GB jadi kita langsung cek aja untuk caranya dan untuk caranya itu kawan-kawan wajib download file di pin komentar ataupun di deskripsi video ini tinggal sekali klik tinggal download karena disini linknya tidak ada yang lain guys cukup sekali klik tinggal download aja ya jadi untuk caranya itu cukup mudah banget kawan-kawan jika sudah download file-nya ini kita langsung next ke caranya yaitu kita extract memory perangkat android data dan kita extract aja disini pojok kanan paling bawah ya dan untuk pengguna dari 11, 12, 12, 12, 14, 15 itu sama semua cara pemasangnya guys jadi disini kita tunggu aja sampai pengeserkannya selesai semua dan jika sudah kawan-kawan extract kawan-kawan langsung buka ke memory perangkat lagi ke android, ke data yang mengingat tadi CSG Mobile Legends sudah 6GB sekarang sudah jadi berapa sih setelah melakukan cara di video ini dan kita cek informasi yang dimana CSG Mobile Legends tadi 6GB sekarang hanya 3GB dan sopasi ini sangat worth it banget digunakan di api RAM 2, 3, 4 yang mengalami nge-lag, patah-patah nge-freeze ataupun relog-relog sendiri oke jadi caranya disini sudah dibilang berhasil kita next aja langsung login ke aplikasi Game Mobile Legends mengingat di video tadi kita membilang kita hanya menghilangkan efek animasi pada setiap hero game legend guys nah disini adalah patch terbaru ya ini adalah patch untuk skin cough disini kita telah login ya yang mengingat tadi kita hanya menghilangkan efek animasi pada setiap hero guys nah jadi disini untuk fungsi-fungsi semuanya itu aman tenang aja untuk event lain-lain untuk skin untuk lain-lain itu aman semua guys ya dan disini hanya menghilangkan efek animasi bang efek animasi itu yang mana nah jadi disini kita bakal ngetes ya disini kita ngetes custom aja yang dimana tadi lobbynya bulat disini emang jan terkejut guys ya misalnya bang ini kok hero saya bulat bang itu tidak bulat guys ini hanya di lobby aja bulatnya guys ya tapi untuk di dalam in-game semuanya aman baik itu skin, emoji, ataupun efek, ataupun lain-lain recall semuanya aman semua guys untuk di lobby emang bulat guys ya tapi disini sopasti ini sangat membantu banget untuk user HP kentang yang mengalami nge-lag patah-patah dan lain-lain guys nah jadi disini bisa lihat ya yang tadi di lobby seperti tadi bulat disini aman semua baik recall, emoji, dan lain-lain oke caranya berhasil 100% see you next video, bye-bye